untuk mempunyai toko sembako 1. rencana usaha 2. riset pasar survei 3. modal 4. letak barang 5. adalah memberikan pelayanan yang terbaik contoh ini nangis, kita layani dulu ya Assalamualaikum Wr. Wb selamat berjumpa lagi di channel saya Faza Grosir Ecer gak bosen-bosen ya jadi saya itu kalau punya unek-unek mungkin pertanyaan itu juga ada ada di pikiran orang lain juga ada pertanyaan dari teman saya itu mas saya itu pengen buka toko sembako ada lagi yang kapan ya saya punya toko sembako seperti itu saya itu dulu juga berpikiran seperti itu saya pernah-pernah saya sudah punya rencana tapi rencana saya itu gagal rencana gagal karena saya belum berani melangkah alasannya karena modal jadi kalau ingin punya toko sembako yang paling utama adalah tujuan karena saya dulu menyawang menyawang memandang orang yang jualan sembako saya tertarik melihat orang jualan sembako dulunya itu karena saya lihat orang jualan sembako itu enak terus di kampung saya di kampung saya dulu sebenarnya saya gak pernah terpikir untuk ke situ ya saya dulu perantauan jadi gak pernah kalau saya hidup di desa mungkin saya gak bisa saya mungkin gak bisa mencari makan atau gimana untuk menghidupi keluarga saya tapi alhamdulillah dengan perencanaan ini dengan perencanaan ini alhamdulillah saya bisa berusaha di desa saya sendiri di kampung saya untuk teman-teman saya hanya berbagi pengalaman pengalaman dari saya pribadi untuk pemula khususnya pemula yang ingin mendirikan toko sembako atau sudah mempunyai usaha toko sembako simak video ini yang pertama adalah rencana usaha rencana rencana usaha itu ya rencana apa sih untuk rencana hidup saya ke depan untuk kerjanya kerjanya apa kalau saya dulu hanya kepentok ya kepentok itu kepepet ya kepepet jadi sudah mentok saya merantau anak saya di kampung saya gak sanggup jadi akhirnya saya harus berusaha di rumah saya jualan pertama di pasar dan sebagainya satu rencana dua riset pasar atau survei ya survei bisa di pasar bisa di toko kelontong di toko sembako di sekitar anda saya pertamanya dulu juga seperti itu di tempatnya mas Bino di tempatnya kangbo di tempat supermarket atau di warung-warung sebelah karena saya ingin melangkah ke situ jadi saya tanya-tanya terus saya sering saya sering datang ke toko mereka saya tanya-tanya bagaimana perkembangannya kayak toko mas Bino itu pernah saya kesana saya tanya dulu mas modal pertama dulu berapa saya tanya-tanya dari modal sampai sampai jadi seperti itu dan sebagainya gak usah malu untuk tanya untuk yang ada di sekitar saya di sekitar sini yang ada di sekitar tulakan padi pacitan kalau ingin tanya-tanya ke saya khususnya silahkan datang ke toko saya ke toko saya langsung silahkan tanya atau bisa di WA atau di apa ya di kolom komentar di bawah ini bisa anda tanyakan apa yang anda tanyakan saya akan jawab insyaallah saya akan jawab sebisa saya satu rencana usaha kedua lakukan riset pasar survei ketiga ketiga adalah modal yang paling utama kalau sudah ada niat atau rencana yang ketiga adalah modal modal itu gak cuma uang jadi modal itu gak cuma uang modal anda ya bisa jadi niat itu bisa jadi modal dari niat anda untuk apa anda jualan itu itu sudah modal terus yang kedua adalah uang karena ini yang paling utama tapi gak harus modal yang besar suatu contoh saya modal saya itu ketika saya modal saya besar itu malah saya itu seolah-olah tidak berpikir gimana ya kalau modal yang besar itu biasanya kesalahan kita itu gak ya gak bisa ngerim gak bisa ngerim dengan kemauan kita akhirnya kita ya gagal juga sih kalau seperti saya kan modal saya awalnya dulu besar tapi setelah saya gagal dan gagal akhirnya seadanya modal itu modal 400 ribu saya manfaatkan modal pertama saya 400 ribu jadi untuk teman-teman yang mau mulai usaha toko sembako atau yang sudah berusaha yang khususnya yang pemula yang ingin berusaha kapan ya saya ingin punya toko kapan ya saya kesampaian punya toko umpamanya ini ya sedangkan uang saya modal saya cuma segini modal saya uang saya cuma 1 juta umpamau 1 juta itu sudah banyak loh bro tenan tenan 1 juta itu banyak sekali bayangkan kalau anda punya uang 100 ribu untuk modal beli pulsa pertama kali ya pertama kali umpamau beli pulsa beli pulsa beli saldo beli saldo anda jual kalem kan jadi kalem dijual terus jadi uang jadi uang anda belikan lagi saldo lagi nanti jadi uang lagi belikan saldo lagi itu akan bertambah karena ada labahnya disitu kan ada labahnya seumpama harganya 10 ribu anak jual 12 ribu mungkin untungnya pulsa 10 ribu mungkin 1000 atau 1500 nah disitu anda bisa merintis dari situ ketika anda jualan pulsa besoknya pasti ada yang tanya sambil jualan pulsa apa jualan rokok apa gitu umpama ya nah itu ini sangat memacu untuk perkembangan tuku perkembangan usaha anda nah ini yang memacu kita untuk untuk bangkit kemauan pelanggan jadi kita untuk pertama itu tidak usah cari dagangan banyak-banyak tidak jadi seadanya modal kita untuk berjalan ya itu saja itu saja dulu ya itu jadi pulsa umpama ya kita satu satu hitam saja pulsa saja nah besoknya ada yang tanya sambil jual rokok umpama pastikan anda nambah itu apa yang diperintah pelanggan besoknya lagi ada yang minta lagi tetangga anda umpama ya kok cuma jual kok cuma jual pulsa sama rokok ya nah kalau jual sambil jual mie itu enak loh oke terus nanti disini sambil dibuatkan mie nah gitu nah itu akan membuat dagangan anda semakin hari semakin bertambah dan yang namanya usaha yang namanya usaha itu gak ada yang instan seperti mie yang instan mie yang namanya usaha itu gak ada yang instan jadi kita geluti dari awal dari nol dari kecil sedangkan kita yang baru lahir itu kan mulai lahir kita diajari diajari ma'am diajari untuk jalan mie 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 jadi perlahan-lahan dari kecil sampai tanggung sampai dewasa sampai besar sampai tuwek kembali ke asal mula kita lagi seperti itu jadi kalau bisa usaha itu ya seperti itu gak ada yang instan jadi kalau langsung gitu malah koyok kalau langsung modalnya langsung besar itu kalau di tempat saya ini malah orang curiga seperti itu jadi pelan-pelan aja santai santai tapi pasti tapi kalau cepat dan selamat itu ya lebih untung lebih mantep modal itu ya modal yang pertama tadi modal adalah modalnya sudah niat tadi satu dua uang uangnya gak usah terlalu banyak jadi apa adanya sekarang juga harus berangkat kalau ditunda-tunda besok-besok-besok gak jadi-jadi jadi mulai kapan ya sekarang 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 ini bro sekarang sekarang ini loh berangkat berangkat gak usah tunggu nanti-nanti pokoknya sekarang ya sekarang dan dari sekarang anda anda sudah mulai usaha insya Allah besok anda mulai belajar dan belajar sip untuk modal adalah yang satu niat kedua ya niat itu ya modalnya itu niat-niat kan yang baik jualan itu jadi bismillah untuk menghidupi keluarga saya itu kan sudah kewajiban menghidupi keluarga kan kewajiban sebagai seorang lelaki saya kedua uang uang gak usah terlalu banyak tiga kemauan jadi kemauan itu ya ada kemauan kita sendiri ada kemauan orang lain kemauan orang lain contohnya yang saya terangkan tadi di awal jadi ada kemauan orang yang seperti ini kita turuti terus pantang menyerah kita harus kita harus nunggak istilah nunggak itu kalau bahasa jawa nunggak nunggak ini gak pindah-pindah jadi dari pagi dari pagi siang malam kayak saya ya dulu di desa saya itu belum ada toko yang dari pagi sampai malam buka saya pertama kali yang buka itu dari pagi sore siang eh pagi siang malam saya buka toko nah disitu ada kesempatan disitu jadi kalau orang belanja pagi siang sore itu mungkin ke toko sebelah tapi kalau malam kalau malam kan satu-satunya toko yang buka hanya toko saya pertama kali itu dan yang satu yang saya jual pertama kali adalah satu hitam satu hitam barang karena modal saya cuma 400 ribu yang dicari orang ya itu jurus ke toko saya tapi alhamdulillah semakin hari saya tambah dagangan dan sampai seperti ini mantang menyerah itu seperti itu jadi dari bangun tidur sampai ngantuk lagi saya itu buka toko terus satu rencana usaha dua riset lakukan lakukan survei ketiga modal keempat adalah penataan barang kalau penataan barang ini untuk pemula ya untuk pemula tolong di tolong disimak yang pertama adalah toko toko harus ada banner atau sepanduk yang dipasang di depan toko supaya bisa membedakan antara toko dan perumahan ini rumah ini rumah ini juga rumah ini jalan ini toko nah seperti itu jadi banner yang ada di depan toko itu sangat berfungsi agar orang tahu bahwa itu toko untuk penataan barang antara barang satu dengan barang yang lain harus yang saling butuhkan contoh sabun sikat odol dan sabun singkat odol sampo pewangi dan sebagainya itu campur jadi satu empat perhatikan letak barang ini kalau yang sudah jalan kalau yang sudah sudah mulai usahanya kelima adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk siapa khususnya untuk pelanggan khususnya untuk pelanggan dan untuk orang sekitar jadi seumpama ini ada orang yang kita kan pemula kita pemula seumpama kita punya toko sedangkan toko tetangga kita tetangga kita punya toko juga tokonya sama apa yang dijual sama tapi rezeki itu ya rezeki yang namanya rezeki itu kalau emang digariskan untuk kita pasti ke kita jadi gak usah cemburu dengan enggak usah iri dengan rezekinya orang lain seandainya Anda sudah buka toko duluan terus di sebelah Anda ada ada yang buka lagi gak apa-apa bersaing saja secara sehat rangkul mereka bagaimana caranya agar bisa berjalan bersama memberikan pelayanan terbaik pelayanan itu ya yang satu dengan lingkungan dengan lingkungan umpamanya lagi marah besar nih sama istri Anda atau dengan suami Anda kalau sama orang ya jangan merengut santai aja kalau istri Anda marah atau suami Anda marah santai aja kalau ketemu orang senyum aja gak apa-apa mau senyum kalau gak bayar gratis seperti itu selalu ramah pada orang selalu ramah pada orang itu kalau bisa usahakan selalu ramah pada orang walaupun Anda diapakan aja ke orang setelah tersenyum karena ada nilai berbeda dari yang maha kuasa pasti itu yakin walaupun jenengan dimarah atau dicaci direndahkan di apapun apalagi dihormati selalu lah menghormati orang orang lain entah itu di bawah Anda atau di atas Anda untuk pengusaha khususnya untuk pengusaha toko sembako jadi kita santai lah kita santai menghadapi hidup ini santai gak terlalu muluk dan gak terlalu rendahan juga kita santai tetap-tetap senyum gak apa-apa walaupun dipandang rendah kita tetap ada nilai lain selalu tersenyum membelikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan senyuman mas mas ini luarang meneng gini nge badinnya gen kata umpama santai aja kita menghadapi orang pembeli itu macem-macem karena perbedaan itu yang yang indah yang gak indah itu yang bedakan kan gitu jadi apapun keadaannya kita tetap tersenyum orang yang datang ke toko kita jauh-jauh dari sana-sana sana-sana untuk datang ke toko kita seandainya kita langsung sampai toko toko karmurakarmur itu rasanya itu ya sakit hati jadi apapun tujuannya ke toko kita pasti ada tujuannya yang pertama adalah dia menjadi pelanggan kita tujuannya seperti itu pasti itu jadi lakukan semaksimal mungkin untuk membuat mereka tersenyum dan kita sendiri harus tersenyum yang terpenting adalah masalah pribadi masalah pribadi kalau punya masalah dengan keluarga contoh lagi berantem lagi sehabis berantem sama istri atau sama suami tapi jangan ya jangan umpama ini kata buruknya berantem sama istri sama suami di dapur kalau saya kan usaha saya di rumah di dapur tapi alhamdulillah saya mulai nikah gak pernah sih berantem sama istri serius saya gak pernah sekalipun berantem sama istri ketika istri saya marah saya tinggal ketika saya marah istri saya yang tinggalin saya tapi gak tinggal jauh-jauh seandainya istri saya marah ya kan saya krisis-krisis saya limpekkan saya limpekkan lewat belakang limpekkan ini apa kak bahasa Indonesia ini saya limpek ini apa saya limpekkan lewat belakang kalau sudah kalau sudah selesai kalau sudah selesai marahnya mungkin satu jam sudah selesai saya kembali nih ke rumah atau ke toko kan masalah keluarga jangan dibawa sambil jualan kalau anda waktu jualin orang sambil berjutu itu kurang pas jadi untuk mempunyai toko sembako satu rencana usaha dua riset pasar survei tiga modal empat adalah letak barang lima adalah memberikan pelayanan yang terbaik contoh ini nangis kita layani dulu ya semoga video ini bermanfaat khususnya di toko khususnya teman-teman toko sembako yang pemula atau yang sudah kawaan dan kalau ada yang salah mohon dimaafkan sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tinggalkan pesan di komentar saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mami 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 mami